Alhamdulillahi wakafah Salatu wassalamu ala khabibin Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli tukau wal wafah Yang saya hormati dan ta'zimi Segenap jajaran tinggi RBTV Khususnya Samping saya Pak Darmawan Kita kenalnya di masjid Beliau kalau di masjid berpaksud yang biasa Tapi ternyata sampai sini luar biasa Kemudian jajaran petinggi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Namun tidak mengurangi rasa hormat Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak Yang saya hormati dan tidak dapat menyebut satu persatu Namun tidak mengurangi rasa hormat Saya bukan Ustaz Sebenarnya Kalau RBTV Itu adalah TV lokal yang mengudara Maka saya Saya cuma berutama mas-mas lokal yang mendara Di Jakarta Asli saya memang di Pulau Garam Berbicara tentang garam Saya sebenarnya tidak pantas itu bertausiah Karena seakan-akan saya menggarami lautan Ini saya anggap semuanya lautan Saya menggarami Tetapi barangkali garam sedikit dapat memberikan keasinan terhadap lautan Seperti saya memberikan gula ke kelepon dan semacamnya Bisa jadi sedikit tetapi dapat membuat manis ke kelepon dan semacamnya Mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas semacamnya Yang saya hormati Karena saya bukan Ustaz Maka saya mengambil tiga orang penting Tetapi bukan Islam Di luar Islam Ada tiga tokoh penting Barangkali nanti bisa diambil hikmahnya Pertama Ini semuanya filosof Karena saya prodinya filsafat Jadi saya mengambil tokoh-tokoh filsafat Pertama Ada namanya Socrates Bapak-ibu, mas-mas barangkali pernah mendengar nama Socrates Orang Yunani Atena Yunani ya kebaratnya Joglu ini Agak kebarat dikit Lahir di Atena atau di Yunani Sekitar 470 Sebelum masehi Socrates ini sebenarnya orang biasa sih Mohon maaf, mohon maaf Orangnya Kalau di buku, di history of western philosophy Itu disebutkan orangnya jelek Jelek, orangnya pendek Gemuk Pipinya Kempel hidup lagi Itu Socrates Tetapi yang bagus di Socrates ini Beliau ini kalau ketemu orang-orang Selalu bertanya Socrates ini sering bertanya Ketemu dengan, kalau diceritanya Ketemu dengan orang sol sepatu Ditanya Bagaimana sepatu kok bisa lepas Bertemu dengan orang Pengrajin kayu Ditanya Kenapa kursi kok bisa rusak Bagaimana engkau memperbaiki kursi Hal-hal sederhana Sederhana itu ditanyakan Oleh Socrates Makanya Socrates disebut Filsuf yang berdialog Berdialektika Sampai Akhirnya ketemu dengan orang-orang Politik Politisi Bertanya Kenapa Di pemerintahan ini Seperti ini bentuknya Karena sering bertanya Mungkin barangkali Kalau kita sering bertanya Mungkin agak geram ya Kalau sekarang Dulu Socrates ini juga digerami Tetapi di Yunani Menjadi orang nomor satu Di waktu itu Karena Orangnya sering bertanya Dan sering berkumpul Dengan anak-anak muda Suatu hari Socrates itu Bertemu dengan penguasa Dan menganggap Bahwa Bahwa Socrates ini memberikan Pengaruh buruk Terhadap Anak muda Sehingga dia di penjara Di penjara Socrates Itu Disuruh makan Atau disuruh Minum Mengonsumsi Racun Socrates Akhirnya dia bilang Kalian boleh Membunuhku Karena alasan Karena alasan Saya Dianggap Mempengaruhi Anak-anak muda Disuruh bertanya ini Disuruh kritis Ke pemerintahan Akhirnya saya disuruh Makan Racun Sehingga Meninggal Matilah Socrates Dalam keadaan Berbicara Berbicara dengan Berbicara dengan Tukang Las Berbicara dengan Pengrajin kayu Berbicara dengan politisi Dan semacamnya Maka Nilai yang diambil dari Socrates adalah Berdialog Dengan siapapun RBTV Ketemu dengan Anak kecil yang berprestasi Dibawalah ke RBTV Di wawancara Dan semacamnya Ketemu dengan politisi Didialogkan Di wawancara Dan semacam Artinya RBTV Tidak memilah Dan memilih Siapa orang Barangkali Barangkali Dengan adanya Dialog RBTV Bisa menjadi Lebih besar Amin Amin Sebenarnya Waktu yang Tidak singkat Menurut Everybody Kecuali 2 tahun 3 tahun Kalau 20 Umur 20 Sebenarnya Kalau Anak-anak Itu Sudah mulai Jatuh cinta Hubertah Dan semacamnya Pada Jatuh cinta Dialog Oleh Sokrates Ini bisa kita Amin Pertama Ini nilai pertama Yang bisa diambil Dalam diri Sokrates Yaitu Dialog Berdialog Atau Berdialektika Yang kedua Tokoh itu Namanya Max Scheller Max Scheller Itu orang Jerman Orang Jerman Lahir Di Jerman Pada tahun 1874 Meninggalnya Atau matinya Di 1927 Atau 28 Penting Sekali Kata Max Max Scheller Max Scheller Ini agak Agak nyelen Sebenarnya Bapak Ibu Mas Mas Bamba Belah Ini filsuf Filsuf Tetapi Dia berkata Pikiran Filsafatku Tidak bisa Berjalan Kalau Belum Ada 7 wanita Di samping Saya Kata Max Scheller Ini agak Nyelen Tetapi Yang diambil Oleh Max Scheller Adalah Dia Punya Filsafat Namanya Etika Nilai Nilai Atau Dalam Bahasa Inggrisnya Virtue Virtue Atau Nilai Nah Max Scheller Ini Memperkenalkan Etika Nilai Etika Kita Bahas Etika Bahwa Etika Penting Di Dalam Apa Namanya Dalam Perkumpulan Di Rbtv Dan Semacamnya Mengedepankan Nilai Saya Dengar-Dengar Dari Pak Darmawan Bahwa Sebagian Besar Dari Punggawa Punggawa Personel Ini Banyak Yang Ketika Pagi Duhah Dan Semacamnya Dan Semacamnya Duhah Atau Barangkali Ketika Malam Tahajud Mendoakan Sya Allah Semoga Rbtv Semakin Jaya Duhah Barangkali Setelah Duhah Ada Surat Hajat Di Malam Sudat Hajat Lagi Mendoakan Rbtv Apa Nilai Yang Bisa Diambil Di Max Seller Ini Jadi Di Yogyakarta Ini Saya tidak Live Di Jogjakarta Ada Salah Satu Perusahaan Kita Ketirah Rbtv Kan Tv Harus Sati Hati Saya Kalau Di Masjid Biasanya Koar Koar Karena Jemaahnya Awam Tapi Tidak Padar Mawai Nanti Rbtv Saya Takut Takut Viral Viral Gak Apa Tapi Viralnya Yang Bagus Bagus Di Salah Satu PT Di Yogyakarta PT Tentang Tentang Makanan Itu Ada Namanya Spiritual Company Nanti Bisa Dicek Ada Spiritual Company Di Dalamnya Unggawa Dan Personilnya Itu Wajib Menghafalkan Al-Quran Disuruh Salah Doha Kalau Jam Siang Itu Disuruh Meroja Saya Saya Meyakini Usia Yang Sekarang Umur 23 Tahun PT Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Barangkali Di Bidang Atau Di Nilai Spiritual Company Itu Yang Bikin Sampai Ke 23 Tahun Menjadi Top PT Di Indonesia Top One Barangkali Kalau Kita Mengambil Nilai Nilai Yang Barusan Nilai Spiritual Tapi Tidak Mengambil Di Bedanya Tapi Mengambil Nilai Spiritual Yang Sudah Dilakukan Bamba Mas Mas Sulat Duhah Dan Semacamnya Termasuk Acara Sekarang Tasha Quran Atau Doa Barang Dalam Rangka 20 Tahun FB TV Nilai Spiritual Ini Bisa Mengangkat Derajat Dan Martabat FB TV Sehingga Tidak Hanya 20 Tahun Atau Menlebih Nanti 40 Tahun 45 Tahun Sampai 79 Tahun Indonesia Merdeka Dan Saya Mayakini Dan Saya Mayakini Bahwa Nilai Spiritual Spiritual Itu Menambah Nilai Terhadap Apapun Nilai Diri Nilai Company Dan Semacamnya Nomor Dua Itu Namanya Max Yang pertama Tadi Socrates Yang kedua Max Yang tiga Terakhir Ini Panjang Saya Sudah Menyiapkan Banyak Tidak Ini Cuma Tidak 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 Sebentar Nomor Tiga Ada Tokoh Terkenal Pernah Kali Bamba Mas Kenal Namanya Aristoteles Aristoteles Lahir Di Yunani Juga Seorang Guru Dari Alexander Agung Alexander Agung Itu Pernah Hampir Menguasai Dunia Gurunya Aristoteles Yang saya Sebutkan Punya Buku Namanya Etika Nikomakian Tentang Etika Atau Adal Tahlah Dan Semacamnya Sebelum Masuk Kedalam Aristoteles Berbicara Tentang Ahlak Atau Etika Saya Mengambil Satu Quote Bahasa Arab Nanti Saya Terjemahkan Laisal Laisal Yatim Kod Matawaliduhu Balil Yatim Yatimun Almi Wal Adab Masyarakat Artinya Begini Laisal Yatim Kod Matawaliduhu Bukanlah Yatim Yang Mati Atau Meninggal Orang Tuhanya Tetapi Yang Sebenarnya Yatim Itu Adalah Yatim Ilmu Dan Yatim Akhlak Atau Yatim Adab Atau Etika Saya Mempercayai Setelah Masuk Di Apa Disini Di acara Apa namanya 20 tahun RBTV Nilai-nilai Etika Ini Dibangun Etika Solidaritas Oleh Pak Darmawan Oleh Teman-teman Yang Ada Disini Barangkali Ini Menjadi Hal Yang Penting Sehingga Menjadi Apa Sehingga Sampailah 20 tahun RBTV Kembali Lagi Tadi Aristoteles Punya Buku Namanya Etika Nekomakian Beliau Berkata Saya Katakan Beliau Meskipun Orang Islam Karena Pikirannya Bagus Kata Aristoteles Jika Ingin Mencapai Kebahagiaan Maka Harus Berbuat Baik Saya Pak Darmawan Mas Mas Mbak Mbak Mesti Ingin Mencapai Kebahagiaan Termasuk Di dalam Kompeni Mesti Ingin Mencapai Kebahagiaan Satu Kata Aristoteles Berbuat Baik Berbuat Baik Kalau kita Berbuat Baik Kita Akan Bahagia Di dalam Diri Namanya Sonubari Sonubari Itu Kata hati Yang Paling Jujur Kata Dalam Ilmu Etika Sanubari Itu Adalah Hati Paling Jujur Apa Tadi Masuk Ke Kebahagiaan Kebahagiaan Kalau kita Ingin Bahagia Berbuat Baik Maka Apa Yang Bisa Diambil Dari Aristoteles Kalau RBTV Ingin Bahagia Ingin Sampai Ke 30 Tahun 40 Tahun Atau Sampai Setelahnya Atau Keinginan Pak Darmawan Tadi Ingin Membeli Bukan Menjual Membeli Antibes Membeli SJTV Dan Semacamnya Maka Kata Aristoteles Berbuat Baik RBTV Berbuat Baik Sesuai Dengan Yang Ada Di Video Instagram Yang Memudara Sesuai Profesionalisme Kreativitas Seni Dan Adat-adat Budaya Itu Kalau bisa Menambahkan Spiritualitas Jadi Kata Aristoteles Kalau ingin Mencapai Kebahagiaan Berbuat Baik Kita Saya Semisal Mas-mas kampung Yang mendarat Pak Darmawan Sebagai Direktur utama Mbak-mbak Yang menjadi CEO Dan semacamnya Kalau ingin Bahagia Kata Aristoteles Berbuat Baik Berbuat Baik Di kantor Berbuat Baik Sesama Berbuat Baik Ke Diri Sendiri Berbuat Baik Keluarga Insyaallah Bahagia Kata Aristoteles Yang menyampaikan Berutama Ada Tiga Orang Yang Saya Sebutkan Ini Barangkali Menambah Nilai Atau Menambah Kehangatan Panas Ya Sekarang Bukan Kehangatan Kehangatan Di Hari Atau Hultah Hut Hari Ulang tahun Ke 20 RBTV Saya Mendoakan Semoga RBTV Tidak Hanya Mengudara Di Jogja Tapi Mengudara Di Indonesia Sampai Ke Dunia Tapi Doa Saya Kadang Tidak Makbul Doanya Kan Bareng Bareng Diterima Kata Nabi Kata Doa Itu Bisa Diterima Kalau Lebih Dari 40 Orang Apakah Lebih 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 40 Ada Di Luar Sana Ada Di Luar Sana 40 Juga Mengaminkan Kemudian Di hari Ulang tahun Ke 20 RBTV Semoga Semakin Jaya Dan Semakin Kompak Semakin Memiliki Nilai Nilai Apa yang Semisal Programnya Punya Nilai Apa Si Yang Di Angkat Di Program Ini Itu Ada Nilai Begitu Kata Mark Seler Tadi Jika Mendapatkan Kebahagiaan Di Dalam Kompeni Tidak Ada Julik Di Antara Kita Sesama Personil Tidak Ada Toksik Di Antara Pertamanan Di Dalam Kompeni Ini Kata Aristoteles Berbuat Baik Dan Untuk Berbuat Baik Kata Socrates Harus Berdialog Ada Sesuatu Didialogkan Ada Masalah Di Satu Tempat Divisi Didialogkan Didialektikkan Jangan Dipendensi Diri Dan Semacamnya Sampai Nanti Ujung Akhir Usia RBTV Puncak Dan Karirnya Tinggi Itu Barangkali Bapak Mas Ibu Ibu Bapak Bapak Yang perlu Kami Sampaikan Sekedar Untuk Sesama Memberikan Semangat Atau Kesadaran Mari kita Berdoa Bersama Al- Sergey Alhamdulillah Dollar Bersama Alhamdulillah Mufa'atan, muwadda'an, mufahaman Lana fi Jogja kata khususan, takhsisan Wa fi Indonesia umuman Allahumma rabbana haplana min azwajina Wa zurriyatina kurata'ayun Waji'ala lil muttaqina imama Allahumma ji'ana wa awladina wa zurriyatina Wa alana wa tulabina Wa hadil bayt irbiti fi Min ahlil ilmi wal fahmi wal ibadah wal khayir Wa nataj'ala wa aiyahum min halil syahri wal jahli wal ma'asiyah wal tair Allahumma ikhillana dunubana wal walidina Wa lil masyaykhina wa lil muallimina Warhamhum kamarabbawuna siwara Allahumma salimna wa salimma ma'ana Allahumma salimna arbatifi Wasallam wa salimma ma'ana Allahumma salimna wa salim arbatifi Wasallim ma'ana Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adabina Wasallallahu ala si'nina muhammadin Wa ala alihi wa salimhi wa salam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasikun Wasalamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Demikian dari saya, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax